Kalo traumanya sih mungkin saat-saat itu gitu, jadi kayak waktu itu kan 2014 ya, apa 2015 gitu Itu aku tuh sempet sendiri kan selama 3 tahun itu, mungkin selama 3 tahun itu berpikir untuk melupakan, memaafkan, melupakan dan move on gitu Jadi ketika udah siap ketemu Richard, terus saat itu adalah saat dimana sudah kembali baik lagi, sudah kembali gak trauma lagi Kalo ngerasa yakinnya, pertama kan aku ketika proses itu aku selalu berdoa, meminta kepada Tuhan supaya aku bisa memaafkan, bisa mengikhlaskan, bisa kembali baik lagi Jika memang Tuhan memberikan aku kesempatan, tolong pertemukan aku dengan lelaki yang begini, begini, begini gitu Kalo dari aku sih nikmatin aja gitu Udah, pokoknya udah hampir beres deh, jadi kalo persenan mungkin 80an deh, kalo konsepnya sih kita intimate gitu Jadi undangannya juga terbatas, jadi tamu undangannya cuma 150, untuk 150 tuh 300 tamu kan Terus kalo di Bali tuh 140 undangan Kalo Richard, kemarin udah ketemu dokter, terus kabar gembiranya adalah 8 hari lagi udah boleh pulang ke Indonesia Terus ya, terus jadi 7 hari lagi nanti mau cabut jahitan Kemarin baru cabut 3 gitu, jadi kan dijahitnya dari pangkal paha sampai dengkul gitu, panjang gitu Jadi kemarin baru dicabut 3, itu pun di bawah kaki masih ada lagi luka yang disini gitu, jadi emang banyak gitu Jadi finalnya nanti hari Kamis cabut semua jahitan baru, eh hari Kamis, gak tau ya hari apa Pokoknya 7 hari lagi cabut jahitan, terus hari ke-8 nya boleh pulang Alibarak juga giginya copot kemarin Ya menanggapinya sebenernya kita gak berpatokan kepada menjelang mau pernikahan terus banyak kendala gitu Kita gak berpikir kesitu sih, kita berpikirnya ya kalo namanya manusia hidup pasti ada up and down Terus gak karena mau nikah terus tiba-tiba jadi banyak kendala gitu Gak berpikir kesitu sih, tapi berpikirnya bahwa setiap kendala itu pasti ada maksud dan tujuan Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya